Squid Game menceritakan tentang permainan masa kecil yang dibalut dengan tantangan mematikan. Pada episode pertama, para peserta yang tergabung dalam permainan mematikan itu, menjalankan misi game pertamanya. Satu persatu terpaksa harus tereliminasi, dan mati di tempat karena tidak menyelesaikan permainan dengan benar. Tetapi beberapa orang masih tetap gigi, berjuang demi bisa hidup, tidak mati dengan sia-sia, dan tentunya mendapat hadiah uang yang menggiurkan. Bagaimana para peserta, yang tersisa setelah peserta berguguran dengan sendirinya? Berikut serial drama Squid Game episode 2, Permainan Berlanjut Atau Tidak. Simak. Dalam episode kedua ini, diceritakan bahwa semua para peserta yang tersisa, kembali dikumpulkan dalam satu ruangan besar. Mereka semua protes, ada yang meminta dikembalikan ke dunia luar, ada juga yang tetap bersikukuh melanjutkan permainan demi uang yang fantastis. Maka dari itu, tim berbaju merah muda alias sosok misterius, memberikan penawaran dengan melakukan voting suara terbanyak. Semua peserta, satu persatu maju ke depan, dan memilih tombol checklist atau silang yang menentukan nasib dari permainan yang mengancam nyawa mereka. Kemudian, pemilihan voting berangsur selesai, tersisa satu peserta yaitu peserta paling awal, dan tertua ia adalah seorang kakek-kakek dengan nomor urut 001. Satu peserta di pemilihan terakhir membuat semua peserta ikut khawatir, apa yang akan dipilih oleh si kakek tersebut. Ternyata kakek si peserta nomor 001 itu, memilih untuk menghentikan permainan di Squid Game. Tim misterius berbaju pink pun akhirnya menyatakan bahwa permainan berakhir. Setelah itu, para peserta dipulangkan dengan cuma-cuma dilemparkan seperti sampah berserakan, di mana saja dengan busana pakaian seadanya. Para peserta itu akhirnya menjalankan kehidupannya, seperti biasa, di dunia luar dengan kesengsaraan dan derita yang berlanjut. Selanjutnya, selang beberapa hari, mereka semua ternyata mendapat panggilan misterius, yang mana itu adalah dari pihak permainan mematikan sebelumnya. Setelah bernegoisasi, ternyata semua peserta sepakat untuk kembali ke tempat permainan mematikan itu, dan semuanya dijemput kembali oleh sosok misterius berbaju pink. Semuanya memasuki mobil misterius itu, lalu di dalam mobil mereka semua dibius, hingga tak sadarkan diri dengan cara menghirup gas, yang sengaja dikeluarkan oleh tim misterius di dalam mobil tersebut. Sebelumnya, pada permainan pertama, Lampu Merah, Lampu Hijau, sebanyak 255 pemain gugur, dan mati pada Squid Game Episode 1. 201 pemain, di Squid Game Episode 2 tersisa, namun ada beberapa pemain yang meminta untuk dipulangkan saja, demi keselamatan nyawa mereka. Sang Wo, mengatakan untuk pemungutan suara saja, karena menurut peraturan jika mayoritas sepakat tak lanjut, maka permainan bisa dihentikan. Akhirnya pemungutan suara, dimulai dari nomor peserta 456, Ki Hun memilih untuk tak lanjut, sementara Sang Wo memilih lanjut. Hasil seri 100 lanjut, 100 tidak, kemudian 26 Oh Yang Su, peserta nomor 001, terakhir yang akan menentukan permainan lanjut, atau tidak. Dia memilih untuk tidak lanjut. Permainan dihentikan, dan semua pemain yang tersisa dipulangkan, kemudian mereka memulai kembali kehidupan sengsara mereka yang penuh hutang dan kesusahan. Ki Hun langsung lapor ke kantor polisi, tapi polisi tak percaya dengan perkataan dia. Polisi John Ho, Wiha John, yang mendengar perkataan itu dan melihat kartu nama permainan misterius. John Ho mencari kakaknya di tempat tinggalnya, dia tak menemukan kakaknya, tapi malah melihat kartu nama sama seperti milik Ki Hun, ada bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi. Ibu Ki Hun ternyata menderita diabetes akut, dia meminta pinjaman ke teman dan mantan istrinya, namun hasilnya tak juga mendapatkan pinjaman. Sementara Sang Wo dikejar oleh polisi, karena kasus penggelapan dana perusahaan, Sae Byok Jung Ho Yeon, didesak adiknya, untuk segera menjemput kedua orang tua mereka di Korea Utara. Sedangkan Ali Anupam Tripati, menagi upah ke bosnya, berakhir dia harus mencuri uang bosnya, dan meminta anak dan istrinya untuk pulang ke negara asal mereka. Gangster Deok Su, Heo Seong Tae pun, dikejar bosnya karena ada suatu masalah, dia harus terus bersembunyi. Deok Su berencana merampok uang di permainan misterius itu. Suatu ketika, Dua Nam tak sengaja bertemu Ki Hun di depan toko. Dua Nam mengatakan akan kembali ke permainan itu. Jung Ho menemui Ki Hun, untuk bertanya tentang permainan yang dia maksud, Ki Hun mengatakan, kemarin saat melapor dia sedang mabuk, dia bohong. Ki Hun, Sang Wo, Deok Su, Dua Nam, Sae Byok, dan Ali memutuskan untuk ikut bermain lagi, terlihat di Squid Game Episode 2. Secara diam-diam, Jung Ho mengikuti mobil yang menjemput Ki Hun terlihat pada Squid Game Episode 2. Apakah Jung Ho akan menyusup dan ikut bermain? Akankah dia menemukan kakaknya? Saksikan selanjutnya di episode ketiga, jangan lupa subscribe like and share channel kami, biar Anda dapat video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!